Ini isi surat mundur Idrus Marham ke Jokowi Idrus Marham mengundurkan diri dari posisi Menteri Sosial Ri Pengunduran diri disampaikan langsung oleh Idrus ke Presiden Jokowi Dodo hari ini Tak hanya lisan, pengunduran diri Idrus juga disampaikan lewat surat Usai bertemu Jokowi, politikus Golkar itu menunjukkan surat pengunduran dirinya Surat tersebut tidak berkop Kementerian Sosial Kop hanya berupa nama dan alamat rumahnya Isi surat berupa ketikan komputer bertanggal hari ini, Jumat, 24 Agustus 2018 Dalam suratnya, Idrus menjelaskan soal status hukumnya dalam kasus hukum dugaan korupsi PLT Uriau 1 Dengan tersangka politikus Golkarani Saragih Idrus beberapa kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus itu Ia pun menyatakan sudah menjadi tersangka sejak kemarin, Kamis, 23.08, sore Sebagai bentuk pertanggung jawaban moral saya, izinkan saya menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia Demikian petikan surat Idrus kepada Jokowi Ia lalu menjelaskan alasannya mundur dari jabatannya saat ini Surat pengunduran diri Idrus diteken di atas materai RP 6000 dan ditembuskan kepada Ketum Golkar Rai Langga Hartarto dan Ketua Dewan Pembina Golkar Abu Rizal Bakriye, Ical Berikut isi surat pengunduran diri Idrus dari posisi Mensos Idrus Marham Kafling DPRD DKI Cibubur Jakarta Timur Jakarta 24 Agustus 2018 Kepada YTH Presiden Republik Indonesia H. Jokowi Dodo Perihal, pengunduran diri dari jabatan sebagai Menteri Sosial Ri Assalamualaikum WRWB Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Dengan diiringi salam dan doa Semoga Bapak Presiden tetap sehat walafiat dan senantiasa dalam lingkungan Allah SWT Dalam melakukan tugas sehari-hari Sehubungan dengan proses hukum yang saya jalani terkait dengan tersangka SDR Emi Maulani Saragih dan kawan-kawan yang diduga menerima hadiah atau janju dari tersangka SDR Johannes Kocho terkait kesepakatan kontra kerjasama pembangunan PLT Uriaowi Di mana saya telah menjalani pemeriksaan di KPK Izinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut Pertama, sebagai bentuk pertanggung jawaban moral saya Izinkan saya menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia Keputusan ini didasarkan atas pertimbangan 1. Untuk menjaga kehormatan Bapak Presiden yang selama ini dikenal memiliki reputasi, komitmen, dan konsistensi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia 2. Agar tidak menjadi beban sekaligus mengganggu konsentrasi Bapak Presiden dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang tidak keringan 3. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya sepenuhnya menghormati dan ingin berkonsentrasi dalam mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung di KPK dengan sebaik-baiknya Kedua, memohon doa Bapak Presiden agar saya dapat menyelesaikan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sekaligus menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama ini sebagai Menteri Sosial Serta mohon maaf bila dalam melaksanakan tugas terdapat hal-hal yang kurang berkenan Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih Wassalamualaikum WRWB Idrus Marham Terima kasih